Terima kasih Karena apa? Karena masyarakat berharap pelaksanaan dari janji-janji itu dan presiden para pejabat negara juga digaji Maka permohonan maaf selaku pribadi saya yakin masyarakat Indonesia akan memaafkan Tetapi selaku presiden itu ada tempatnya untuk menyampaikan maaf dan penyakit jawaban Karena ada pengamat juga yang bilang bahwa ya maafnya presiden ini tidak berarti apa-apa dengan segala upayanya ikut terlibat cawe-cawe di pemilu kemarin Dengan perubahan beberapa aturan, PKP juga merasa ada hal yang sama juga dibalik itu? Itu untuk sebagai pribadi Pak Presiden akan dimaklumi Tapi sebagai presiden, masyarakat Indonesia mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai dengan janjinya, mana yang sudah sesuai Saya pikir wajar presiden mendapatkan masukan, saran, bahkan kritik dari masyarakat Karena apa? Karena posisi presiden itu memang posisi yang diberikan oleh masyarakat Sehingga penebusannya sampai Oktober nanti masa jabatan presiden ini, apa yang harus diperbaiki di sisa waktu yang terbilang sedikit ini? Banyak hal yang harus diperbaiki Termasuk janji pertumbuhan ekonomi juga belum terpenuhi Termasuk janji menekatkan monokrasi juga masih tanda-tanda kutip Ada yang masih belum merasakan kekuasaan itu Termasuk juga janji untuk pindah Ibu Kota juga sampai hari ini juga belum Masih banyak yang saya pikir masyarakat tahu Masyarakat tahu fakta itu